Jangan diperhatikan ya, jangan sampai dipaksa kalau pas sih belum pas Ini kalau dikencengin aja seperti ini Oke kita pasang dulu, nah disini ya pasangnya, nah disini Oke selamat siang sobat hantar Dimana pun kalian berada dan salam satu laras Serta salam satu hobi olahraga menembak ya di seluruh Indonesia Ini berjumpa kembali dengan saya Haris disini Seperti biasa di channel Pancasona Oficial Hari ini saya akan memberikan informasi berkaitan dengan seputar senapan angin Tapi edisi kali ini itu saya ingin memberikan tutorial Bagaimana cara pasang pompa senapan angin PCP Karena banyaknya konsumen dari teman-teman sobat hantar yang sudah belanja di kita Jadi kami ya, biasa senapan angin atau pelengkapan berburu di kami itu Masih bingung bagaimana cara merakit pompa PCP ini Dan dikarenakan juga di manual booknya itu berbahasa Inggris dan bahasa Cina Jadi gak ada yang berbahasa Indonesia Hari ini kita akan saya buatkan tutorialnya Ini simple sekali dan disini ada dua contoh pompa PCP yang ada di Pancasona Oficial Nanti pastinya simak sampai habis dan jangan di skip Nanti kalau saya skip takutnya ada langkah-langkah yang terlewat dan nanti pastinya bisa membingungkan Oke Dan seperti biasa seperti video-video sebelumnya Sebelum kita masuk ke pembahasa lebih dalam Teman-teman bisa langsung like, share, subscribe dan nyalakan lonceng channel ini Oke Sudah kita coba langsung saja Ini simple saja sih Ini kita ada dua contoh pompa PCP yang ada di Pancasona Oficial yang paling legendaris Ini ada pompa yang PCP AGH Dan disini ada GX Filter Kapoflase Ini masing-masing hampir sama kemasannya Dibisah, dicopot Dan nanti untuk perakitannya perakitan manual Jadi masih membutuhkan tenaga manusia untuk merakitnya Oke ini kita bahas dulu yang di pompa AGH-nya Nah ini pompa AGH yang biasa kita jual ya Berserta dengan senapan angin PCP yang ada di kita Yang di kami ya seperti ini Nah ini untuk senapan A Untuk pompanya ada dose book Ada unit pompa Dibisah seperti ini Ini kunci-kunci satu set ya Terus ada regulator atau monometernya memang dilepas seperti ini Untuk yang di bagi ya Terus ini ada selang pompa Ada manual book Nah ini manual booknya bahasa Inggris Enggak ada bahasa Indonesia Oke sudah Ini kita coba dulu Pasang yang ini Jadi jangan di skip ya Langkah pertama adalah Ini untuk pengunci yang di bawah Bukan pengunci ini Pijakan ya Pijakan ini Operator seperti ini Oke kita pasang dulu Nah disini ya Pasangnya Nah disini Nah ini bisa dipasang dulu Ini saya pasangin dulu Nanti untuk perkatannya agak belakangan aja ya Bisa saya bawa kamera Bingung nanti Nah ini Ini bisa dirapatkan Pakai tangan aja Dikira-kira pokoknya sudah terlalu Sudah rapat dan angin gak ngobos Itu sudah bisa Nah kemudian langkah berikutnya Ini bisa dipasang disini Di bawah Nah ini ya Oke Untuk cara pasangnya Bisa simak sampai habis Ini saya pindah dulu ke kamera yang Ke pakai tripod Supaya nanti saya gak pegang ini Susah nantinya Oke saya sudah pakai tripod Ini saya balik seperti ini ya Nah Oke Kita fokuskan dulu Kalau sudah Nah ini Untuk pasangnya seperti ini Nah puternya ke kanan Oke Puter ke kanan sampai dia masuk Nah ini bisa dilihat ya Sudah bisa masuk Tinggal dikencengin aja Kalau sudah Ini jangan lupa Dikencengin lagi Menggunakan kunci Ini yang tadi ya Kunci bawaan dari pompanya Seperti ini Ini jangan sampai hilang teman-teman Sobat nantar ya Oke Kunci seperti ini Oh agak fokus Tertutup Pindah kesin dulu Oke bisa dilihat Ini kalau dikencengin aja Seperti ini Kalau sudah mentok Jangan dipaksa ya Jadi nanti Bautnya gak doll dia Oke Sudah rapat Sudah bisa Dan Kita menuju ke bagian atas Ini sudah bisa ya Teman-teman Nah Ini juga sudah bisa Kemudian ini tinggal pasang Handle pompanya Nah Oke Kita naikkan dulu Nah Untuk handle pompa Ini sudah bisa dilihat ya Saya fokuskan dulu Nah Ini ada Ada lubang Dua lubang baut Pengunci Ya Ini Kalau gak salah Di bagian Di bagian yang bawah itu Agak Ada Tempatnya Agak mendalam Agak menjorok ke dalam ya Nah ini Ini yang bagian bawah Ini yang bagian atas Nah Kemudian nanti bisa ditempel disini Nah Ini ada dua lubang ya Ntar Baguskan dulu Nah ini ada dua lubang Tinggal dimasukkan seperti ini Oke Kalau sudah Nah ini sudah masukkan seperti ini Nah Tinggal Pasang Bautnya Ini untuk bautnya Sudah ada disini Bautnya ada dua ya Ini ada kunci L nya juga Nanti bisa Teman-teman buka sendiri Nah Ini kunci L Ini satu Plus Yang ini Bautnya Kita ambil dulu Nah Seperti ini Jadi ini sudah satu set ya Jadi teman-teman perhatikan Jangan sampai kunci L nya hilang Dan bautnya ini hilang Kalau kendor Kalau kendor Nanti bisa dikencangkan kembali Oke Sudah Kita pasang langsung Ke pompa nya Seperti ini Kelihatan ya Nah Masa kurang jelas nanti Insya Allah jelas ya Nah Tinggal dikunci seperti ini Ingat teman-teman Jangan dipaksa Kalau memang susah Masuk Atau gimana Soalnya ini pakai drat ya Dratnya itu pakai drat halus Nanti kalau teman-teman nanti Paksa Untuk masuknya Ini Ini bisa merusak di dratnya Bautnya bisa rusak Oke sudah Sama Nah Oke Sudah terpasang Sudah beres Dan siap digunakan Oke Teman-teman Ini yang pompa AGH ya Yang terlebih dulu Kita pasangi Tadi sudah bagian Kita buka dulu Apa Untuk pijakannya Kemudian Di regulator otomanometer Kita pasang Selang kita pasang Kemudian di handle Pompanya Sudah kita set juga Seperti ini Dan ini siap digunakan Insya Allah Dari bateri Dari bateri yang saya Sampaikan ini Jelas ya Pak Atau teman-teman Sobat dan ter Dimanapun kalian berada Oke Untuk yang akhirnya sudah beres Sudah bisa digunakan Dan kemudian kita lanjut Ke bagian disini Nah ini untuk pompa GX filter kamplasa ini Sedikit berbeda Karena kenapa Ini regulatornya Sudah terpasang ya Jadi teman-teman Tidak perlu pasang regulator lagi Ini bawaannya Sudah terpasang disini Nanti tinggal pasang Di bagian selangnya Dan di bagian handle nya Sama persis Tapi nanti akan saya tunjukkan Sekaligus langsung aja ya Nah pertama-tama Sama seperti yang awal tadi Kita buka dulu Di bagian pijakannya Seperti ini Oke Kelihatan ya Nah Kalau sudah terbuka Ini Kemudian Kita lanjut Ke bagian depan Sama Di bagian depan Di bawah ini ada lubang Ini tempat selang pompa Seperti ini Ya ini selang pompanya Jadi bedanya Kalau selang pompa Yang di GX filter kamplasa ini Dia ada tambahnya Bengkok seperti ini Nah nanti kita pasang Langsung aja sekalian Supaya teman-teman Nanti tahu hasilnya Oke kalau sudah Nah kita balik dulu Kita pasang ke paket tripod Supaya lebih gampang Oke kita balik dulu Sama seperti tadi Kita tidurkan seperti ini Nah Kalau sudah Ini selang pompanya Sama Nah ini Untuk ujungnya Sudah kita siapkan Sekisar dulu Oke ya sudah ya Nah sama Muternya ke kanan Untuk proses pengencangan Masuk di Dreadnya ini Nah jangan dipaksa Jadi diikuti aja Alur dreadnya Soalnya ini Pakai dread halus ya Jadi teman-teman Harus waspada Jangan sampai Nanti dipaksa Kalau susah masuk Itu bisa menyebabkan Dreadnya itu rusak Nah Diputer-puter seperti ini Kemudian kalau sudah Nah ini Tinggal dikenceng aja Pakai handle-nya ini Dikit kelihatan ya teman-teman Handle pumpanya ini Dikencengkan ke kanan Set Oke kalau sudah Ini sudah terpasang Oke Tinggal lanjut Ke point berikutnya Itu kita bahas Di Handle Pompanya Sama ada dua lubang Saya akan tunjukkan Dinaik di atas aja ya Nah ini tampilan atasnya Seperti ini Dan Ini untuk handle Pompanya Nah ini untuk handle Pompanya Sudah ada bautnya Terpasang seperti ini Pak ya Atau teman-teman Sobat-santar Nah ini tinggal dipasang aja Nanti ke lubang sama Lubangnya ada dua Nah ini lubangnya ada dua Tinggal dimasukkan Seperti ini Oke kemudian Dikunci menggunakan Kunci L Ini bawaannya juga Ada satu set Seperti ini Ini lengkap ya Ini masing-masing Ada seperepat Bawaannya langsung Kita Bongkar dulu Untuk kunci Lnya Nah seperti ini Oke kalau sudah Nah dilincengin Sama seperti yang sebelumnya Saya informasikan Kalau untuk Pengencang Proses pengencangan Seperti ini Diperhatikan ya Jangan sampai Dipaksa Kalau pasti belum pas Dipasin dulu Soalnya nanti kalau dipaksa Ini dratnya kan Menggunakan drat halus Jadi rawan untuk Apa Aus Jadi bisa teman-teman Pastikan dulu Untuk bautnya Pas pada Lubangnya Kemudian Kunci menggunakan Kunci L seperti ini Sampai dia kencang Kalau dirasa sudah kencang Ya Dirasa sudah Rekat Itu Tandanya Pasti sudah Bisa digunakan Oke Dua baut sudah terpasang Terus Ya Sudah Itu Ini bisa terpasang Dan siap digunakan Untuk memompa Nah Untuk pompa PCP yang Geek Filter Kamuflase Sudah Terpasang Seperti ini Semuanya Dari selang Manometer Atau regulator Untuk Pijakan Sudah kita Set sekalian Dan untuk Pompanya Sudah terpasang Seperti ini Siap Digunakan Untuk memompa Jadi Dua-duanya Ini sudah bisa digunakan Sangat mudah Nanti kalau masih bingung bagaimana cara pasangnya Tutorialnya oke lah Nanti saya akan siap melayani Via telepon atau whatsapp Yang jelas untuk video kali ini Bagaimana cara pasang pompa PCP yang mudah Mudah dipahami, mudah dimengerti Tanpa menggunakan manual book Sudah saya videokan disini Semoga bisa memberikan ilmu Atau manfaat lebih Bagi teman-teman yang suka Dengan hobi olahraga Berburu ataupun hobi senapan angin Oke sekali lagi Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya Dari materi atau video yang saya Sampaikan hari ini Dan tetap jangan lupa Untuk like, share, subscribe dan nyalakan lonceng Channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan Update video menarik dari saya Karena di next episode bakalan pasti ada Video menarik seputar senapan angin Terlegendaris, terkeren Terbaik di Pancasona Oke saya pamit untuk diri, sampai jumpa di next episode Sekian terima kasih Dan salam Just Oke ya next video kita akan buatkan tutorial yang lain Pastinya pantangin terus Terima kasih telah menonton